Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Alvian Dren 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 di Bisara.id Teman-teman hari ini kita akan ngobrolin Tentang lanjutan dari framework flywheel marketing kemarin ya Kita akan ngomongin bagaimana sih mengubah customer menjadi marketer Ini sangat-sangat penting Apa? Karena budget iklan hari ini makin naik, makin besar ya kan Makanya kita bagaimana Gak cuma fokus kepada nyari customer-customer baru terus Tapi bagaimana kita fokus kita kita arahin Bagaimana mengubah customer yang sudah beli tempat kita ini menjadi marketer Nah, salah satu ya adalah jurusnya dengan the power of storytelling Jadi cerita ini sangat penting Karena makin kesini ya orang makin gak suka dijualin Tapi suka diceritain Jadi ini sangat-sangat penting kita untuk membangun sebuah story Sebuah cerita gitu ya teman-teman Nah, mindset yang harus kita perlukan ya Untuk membangun sebuah story Yaitu menganggap seorang customer ini adalah marketer Ini sangat-sangat penting Dan customer terbaik itu Marketer terbaik itu adalah datang dari customer yang dia puas Yang dia ter-delight Yang dia sering berinteraksi dengan kita Yang dia sudah menjadi keluarga atau bagian dari kita Itulah the best customer Nah, dan pemahaman tentang customer ini Customer itu bukan hanya yang saat ini bahwa dia beli produk jasa kita Itu bukan hanya itu Tapi dalam flywheel marketing customer itu bukan hanya yang beli Tapi yang belum beli ya itu juga menjadi marketer Dan mereka punya mata uang yang berbeda Cara beli yang berbeda Salah satunya mereka membayar dengan menceritakan bisnis kita Ya, menceritakan konten-konten kita Nah, ini sangat-sangat penting ya teman-teman untuk mindset ini Bahwa orang yang belum beli itu bukan Berarti bukan customer kita Tapi dia bisa jadi belum percaya kepada kita Masih what and see dan lain sebagainya Nanti nunggu rekomendasi dari teman-temannya Ya, PR besarnya adalah bagaimana ya mereka mau cerita tentang kita Tentang brand kita Ini adalah PR yang teman-teman harus temukan PR besarnya yaitu bagaimana mengubah customer ini menjadi seorang marketer Nah, coba teman-teman lihat slide ini Teman-teman bisa lihat Bagaimana proses dari pemasaran tradisional ke pemasaran yang sekarang lagi marak Yaitu viral marketing Dengan worm, word of mouth ya Kalau zaman dulu brand Kemudian langsung komunikasi ke customer langsung Zaman sekarang udah beda Jadi orang makin gak percaya kalau brand yang ngomong Tapi 76% ya menganggap bahwa Kalau brand yang ngomong mereka itu bohong gitu kan Brand itu bohong Tapi orang itu lebih percaya kalau temannya yang ngomong Atau orang-orang yang dia follow yang ngomong Influencer yang dia follow yang ngomong Itu dia lebih percaya ya Daripada kita yang ngomong Karena memang risetnya ya Ini saya ambil dari viralmu.com Bahwa 75% orang itu percaya rekomendasi Jadi iklan-iklan dengan review, dengan rekomendasi Ya jurus-jurus marketing dengan itu Itu lebih powerful daripada kita Brand kita ngomong ya Kalau kita ngomong kita ini keren Ya gak ada yang percaya gitu kan Tapi kalau ada orang lain yang ngomong bahwa Brand ini keren ya Bahkan teman-temannya yang dia percaya ngomong Brand ini keren Nah ini akan menjadi viral marketing Yang mana nanti kita fokusnya bukan hanya kepada mencari customer saja Tapi bagaimana mengubah customer ini menjadi marketer Nah itu PR lebih lanjutnya teman-teman Nah customer ini juga adalah best storyteller teman-teman Jadi ini adalah pencerita terbaik Pencerita paling terpercaya ya Nah pada dasarnya orang itu gak suka dijualin Tapi suka diceritain Orang suka dengan cerita Makanya bagaimana kita membuat sebuah cerita Makanya media sosial Atau media untuk bersosialisasi Sekarang sudah ada Instagram Stories Sudah ada Youtube Stories Sudah ada Whatsapp Stories Kenapa mereka membuat story itu? Itu untuk menceritakan daily life Ya daily mereka Yang mana sebenarnya rumusnya gampang Kamu dimana dengan siapa sedang berbuat apa Itu rumus untuk bikin konten-konten daily ya Nah emang customer ini lebih percaya Kalau temannya yang cerita Daripada brand yang cerita Dan cerita dari public trust Atau orang-orang yang punya kepercayaan public Seperti influencer Kemudian tokoh, artis Ya kepala suku komunitas Media masa Media masa ya Ini adalah cerita paling Masih paling dipercaya saat ini ya Dan sekarang kita sudah mengenal Namanya influencer ya Micro influencer, macro influencer Nah ini sangat berpengaruh Buat meningkatkan brand teman-teman Bahkan juga meningkatkan penjualan teman-teman Jadi mulai sekarang cobalah menjual dengan storytelling Teman-teman harus membuat sebuah narasi Membuat sebuah cerita tentang brand teman-teman Nah salah satu framework yang juga mengandalkan ini adalah flywheel marketing Dan salah satunya adalah adjustment Jadi salah satu kunci agar orang mau cerita ya Proses marketing terjadi itu ketika orang mau share, komen, like ya Itu dia udah mulai nih bercerita gitu kan Nah adjustment ini memang harus diimbangi dengan konten marketing Hari ini kita masuk di eranya konten Kemarin saya lihat di beberapa riset bahwa sekarang agensi-agensi mulai belanja iklannya Belanja marketingnya banyak konten-konten marketing Nah konten marketing ini banyak menghabiskan 50% budget iklan dari teman-teman sekarang Karena emang eranya udah kesitu Eranya kita harus giving value dulu Harus membeli value dulu Ya agar konsumen itu attract Dan kalau di flywheel marketing sebenarnya Attract terbaik itu datang dari customer yang ter-delight Yang puas Yang dia benar-benar mendapatkan manfaat dari produk kita Ya itu adalah customer-customer yang benar-benar Dia puas gitu kan Nah selanjutnya bukan hanya dia tertarik Kita harus meng-endage dia Harus membangun hubungan dengan dia Maksudnya bagaimana? Bagaimana mengubah dia yang tadinya kenal menjadi Bukan hanya kenal Tapi menjadi teman Kemudian menjadi teman dekat Menjadi sahabat Kemudian bisa menjadi keluarga kita Nah inilah PR dari membangun engagement Dan membangun engagement ini harus tiap hari Terus menerus kita harus ter-connect dengan dia Karena dengan ter-connect dengan dia ini Ter-connect dengan dia ini Inilah yang membuat brand kita semakin diingat dia Dan jembatannya itu adalah cerita Jadi cerita ini membuat kita semakin ter-connect Dengan pikiran customer Nah karena orang itu memang senang banget dengan cerita Dan mudah mengingat cerita Dia akan ingat dengan sebuah cerita Apalagi ceritanya ini dekat dengan kesehariannya dia Nah ini salah satu PR dari kita Ya sebagai seorang marketer adalah bagaimana Membangun cerita Membangun narasi ini yang berhubungan dengan customer tadi Nah kalau di Amazon ya Yang juga menerapkan flywheel marketing ini Mereka juga banyak jurus-jurus salah satunya dengan pipe review Jadi review ini sangat-sangat keren teman-teman Karena hari ini orang ketika melihat iklan Dia akan mencari reviewnya juga ya Men-searching juga Mencari review-review yang membahas tentang produk ini Brand ini dan lain sebagainya Nah nanti kita akan lebih detail bahas tentang bagaimana Attract and judge you like Bagaimana CRM program Bagaimana membangun customer relation management Itu akan ada di segmen-segmen berikutnya Tapi hari ini saya mau ngomong tentang Bagaimana story ini penting sekali teman-teman Nah ini salah satu Apa ya? Riset bahwa kemampuan media sosial Dalam memikat pembeli ya Dengan kekuatan story-nya Emang media sosial ini media untuk bersosialisasi Bukan hanya untuk berjualan ya teman-teman ya Nah 81% responden menyatakan bahwa Keputusan pembelian dipengaruhi oleh Postingan teman di media sosialnya Ini riset dari Forbes Jadi Forbes mengatakan bahwa Responden menyatakan ini yang sudah di riset ya Keputusan pembelian mereka ini ya Itu dipengaruhi oleh postingan-postingan teman-teman mereka Di media sosial Ini 81% teman-teman 81% itu besar Jadi buat teman-teman manfaatkanlah Bagaimana mengubah mereka Teman-teman mereka Teman-teman di media sosial ini menjadi seorang marketer Nah ini PR besarnya Dan 70% 71% pembeli cenderung melakukan pembelian berdasarkan rujukan media sosial Ini menurut riset Hopspot ya Yang juga mengeluarkan framework Flywheel marketing ini Kemudian di 31% Pembeli mengatakan mereka Menggunakan kanal media sosial untuk menelusuri Dan mencari tahu produk-produk baru gitu Kalau ada produk-produk baru Mereka akan cari rekomendasi Akan cari referensi Akan cari reviewnya Lewat media sosial Nah ini sangat-sangat penting teman-teman Apalagi kalau teman-teman Apa namanya marketnya adalah millennial 84% millennial mengatakan konten digital yang dihasilkan oleh orang lain Setidaknya bisa mempengaruhi Tentang barang apa yang mereka beli Jadi Konten marketing ini Kalau bisa memang hadir bukan dari kita yang bikin Kontennya ini yang review adalah orang lain Ya blogger-blogger lain Media-media Makanya nanti kalau di grillnya marketing Kita akan bicara tentang bagaimana Ya Publisitas Bagaimana media-media ini bisa meliput kita Yang akhirnya ketika orang searching itu Oh kita banyak diliput nih Banyak di cerita karena media Diliputan enam Di Sindenius Kemudian di Apa namanya Kumparan misalnya Ya itu akan Jauh lebih powerful Daripada brand sendiri yang Cerita brand sendiri yang bikin konten marketing Jadi konten marketing terbaik itu Hadir dari customer sendiri Wah itu keren Dari review customer Nah yang berikutnya 52% Dan konsumen mampu Dipengaruhi oleh Facebook Ini riset lama sih sebenarnya Tahun 2015 Untuk melakukan pembelian online Maupun offline Nah ini mulailah teman-teman Memang membangun sebuah cerita Di media sosial gitu ya teman-teman Jadi itu Nah termasuk Steve Jobs sendiri ya Teman-teman tahu Apple itu termasuk brand termahal di dunia Walaupun sekarang udah digeser Amazon Dan Amazon juga digeser oleh Tesla gitu kan Tapi satu pengajaran yang menarik dari Steve Jobs Yaitu Steve Jobs itu tidak menjual komputer Dia mengatakan bahwa Dia itu bukan hanya menjual komputer Tapi dia menjual sebuah Apa ya Promise Sebuah janji Sebuah cerita Bahwa dia akan membuat dunia ini lebih baik ya Dengan Apple itu Dan Steve Jobs itu Menjual harapan Hope ya Orang-orang yang membeli produk Apple Bukanlah konsumen Melainkan orang-orang yang Dengan Konsumen biasa Tapi orang-orang yang memang punya impian Punya ambisi Nah Steve Jobs ya Membuat produk untuk membantu mereka Mewujudkan mimpi-mimpi mereka Jadi Salah satu kekuatan Steve Jobs adalah Bagaimana storytellingnya Dalam presentasinya Dalam narasi Peluncuran produknya Yaitu Dia Ingin membantu Yang membenciptakan produk yang Akan membantu Para konsumen ini Mewujudkan mimpi-mimpinya Setiap orang pasti punya mimpi Punya harapan Yang mana kalau produk kita ini Menjadi jembatan antara mimpi mereka Ya Itu akan powerful sekali teman-teman Jadi Ini sudah saatnya teman-teman Bangun sebuah narasi Buat sebuah cerita Ya Dan PR besar ya Yaitu bukan hanya mencari customer-customer Baru saja setiap hari Tapi Bagaimana mengubah mereka Customer yang lama ini Menjadi Seorang marketer Ini adalah Satu Apa ya Project yang teman-teman Harus garis bawahi Harus teman-teman seriusi Bahwa ingat Customer is marketer Customer is Best storyteller Jadi Jangan lupa Teman-teman Subscribe dan nyalakan lonceng Insya Allah kita akan bahas Di segment-segment berikutnya Tentang Bagaimana sih Membuat sebuah cerita Narasi ya Nanti saya ambilkan dari Sebuah buku Dari Russell Brand Yaitu Hook story over Dalam bab itu Dibahas bagaimana Membuat Hook Atau pancingan Atau Sebuah Headline yang menarik Kemudian Story Cerita Kemudian Bagaimana bikin penawaran Yang susah ditolak Nah itu dia Teman-teman Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng Biar teman-teman dapat info berikutnya Kurang lebih dari saya Maunat Akhiru kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Sampai jumpa di video Terima kasih